Isi menggerebek rumah seorang bandar sabu di Jember, Jawa Timur. Penggerebekan berlangsung dramatis karena pelaku melawan petugas saat ditangkap. Tim Satres Narkoba Polres Jember menggerebek sebuah rumah kontrakan seorang bandar sabu berinisial S di Desa Bagon, Kecampatan Puger, Jember, Jawa Timur. Aksi penggerebekan berlangsung dramatis karena pelaku melawan petugas saat diringkus. Sempat berjibaku, polisi akhirnya berhasil membekuk bandar dan menggeledah seluruh sudut rumah. Hasilnya ditemukan sabu seberat 2 ons, 2 bom rakitan jenis bondet, serta 5 pucuk senjata tajam. Tim Jibom Brimopolda Jawa Timur dikerahkan untuk mengevakuasi bom rakitan secara aman. Sedangkan untuk perkara kepemilikan senjata tajam, serta 2 bom rakitan, penyidikannya dilimpahkan ke Satres Krim Polres Jember. Dan barang bukti kini diamankan oleh Satbrimopolda Jawa Timur untuk segera dimusnahkan. Kami mengamankan kurang lebih 2 ons sabu yang ada di dalam rumah. Ada sedikit perlawanan dari tersangka mencoba untuk melarikan diri dan melakukan perlawanan terhadap kami sebagai petugas. Yang selain bibis sabu, yang kami amankan ada 2 yang diduga bom rakitan jenis bondet. Dan saat ini sudah didisposal oleh rekan-rekan Jibom dari Brimopolda Jawa. Ada 5 buah celurit yang ada di dalam rumahnya. Yang memang menurut keterangan yang bersangkutan, celurit di antara 5 celurit itu rutinitas dia bawa salah satu. Atas perbuatannya pelaku dijerat dengan undang-undang tentang psikotropika dan terancam hukuman hingga 20 tahun penjara. Dari Kabupaten Jember, Jawa Timur, Dion Pradipa, Jurnalis NTV melaporkan.